Kamu pernah lihat cewek sama cewek ciuman gitu? Pernah? Ciuman? Nggak pernah Kalau cowok sama cowok Halo guys, balik lagi di Boku no Nyilpong Ya guys, hari ini kita bikin vlog atau bikin kontennya di luar guys Lihat aja pemandangannya di sungai ada kapal-kapal lewat Terus ada pemandangan skyserie juga guys Ini bener-bener suasana-suasana enak banget Apalagi buat yang punya pasangan Jadi buat para cowok lo, ya siapin tisu aja guys Oh, nangis ya? Oke guys, jadi kali ini kita mau bikin konten tentang tanya-tanya orang Jepang lagi guys Yeay! Yeay! Kamu siap nggak? Oke siap Masih jawab jujur loh kalau tanya-tanya orang Jepang Karena kita bakal kulas, kulas lagi Kita bakal ngomongin tentang hal-hal di Jepang itu sampai detail Hmmmm Jadi, kamu sebelumnya belum tau kan? Aku mau bikin konten tentang apa gitu Gak tau Jadi guys, gue belum kasih tau Shacho Kita mau bikin konten tentang apa gitu Gue bakal ditanya belak-belakan gitu Dia tau atau nggak gitu Jadi, disini nggak ada rahasia di antara kita ya Oke! Jadi nggak ada persiapan guys Serius, ditanya-tanya orang Jepang itu Kita nggak pernah bikin persiapan gitu Karena Shacho, kalau dikasih tau persiapan nanti dia nyiapin dulu gitu Yang dia tau, jadi bikin nggak tau Atau yang hal-hal yang dia nggak tau jadi tau gitu Itu kan jadi kurang apa ya Kurang objektif lah gitu Karena ada persiapan sebelumnya Jadi siap ya Kamu yang harus tanya dengan jujur Harus jawab dengan jujur, oke? Ya, jangan pertanyaan selesai ya Oke, langsung aja kita mulai guys Jadi, tanya-tanya orang Jepang kali ini Kita mau ngomongin tentang HOMO HOMO HOMO? Geli ngomong HOMO HOMO SEX HOMO atau LESBI Jadi, ya teman-teman pasti udah tau HOMO itu, ya maksudnya Cowok sama cowok gitu, suka gitu kan ya Itu bukan tentang BANCY gitu ya? Oh bukan BANCY dan HOMO dan LESBI itu Itu beda Oh beda ya? Jadi kalau BANCY itu, itu cowok jadi cewek Ya kan? Itu BANCY namanya Badan yang ganti Ya itu Badan yang ganti nggak ya? Ya itu beda Kalau BANCY itu kan maksudnya Dia secara fisik itu dia cowok Tapi gerak-geraknya itu kayak cewek gitu loh Oh itu BANCY Kamu sering denger tentang HOMO atau LESBI gitu di Jepang? Di Jepang? Sering denger nggak? Berarti ada HOMO ya? Enggak, kata-kata HOMO pernah denger nggak? Iya HOMO SEX Atau LESBIAN? Iya, iya tau Semua orang Jepang tau tentang itu? Dari SD kita bilang, eh kamu HOMO nggak ya? Oh gitu Oh gitu Berarti HOMO atau LESBI itu udah jadi pengetahuan umum lah ya? Di masyarakat orang Jepang Iya, iya iya Berarti sama kayak di Indonesia Jadi bucah-buccah aja udah pada tau kan HOMO sama LESBI itu Jadi mereka udah sering pake kata-kata HOMO atau LESBI itu buat ini bercanda Iya bercanda Di Jepang ada nggak sih HOMO atau LESBI itu? Ada nggak? Ada 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 Banyak nggak di Jepang itu? Menurut kamu? Jarang sih Jarang? Tapi di Tokyo-nya ada banyak ya Oh di Tokyo banyak? Kalau toko besar iya ya Kalau yang kecil? Toko Kota Kota Iya Kota besar karena penduduknya banyak Wajar kalau itu Kalau desa juga mungkin ada Tapi mereka lah hasil gitu Karena desa ya Apa ya Orang-orangnya terlalu duka jadi malu gitu Emang Saking banyaknya kamu pernah ketemu? Iya Yang LESBI atau HOMO itu? Ya LESBI atau HOMO? LESBI LESBI? Kalau HOMO pernah ketemu? HOMO Enggak Enggak ada Cuma apa Apa? Bisnis aja Bisnis? Maksudnya bisnis itu apa? Di apa? Kabukicho ada bisnis kan? Yang itu Di Kabukicho guys Jadi di Ada bar gitu Keren bar kapalnya tuh Oh iya bagus ya Bagus banget Gila Oh Jadi di Kabukicho Kabukicho itu ya teman-teman Kalau cara di internet itu Shinjuku Shinjuku Jadi ada jalanan gitu kan Yang terkenal itu Banyak lampu-lampunya Dan banyak bisnis-bisnis Yang menggiurkan disitu Oh di Kabukicho itu ada tokonya? Iya toko Maksudnya apa? Toko HOMO atau toko apa? Toko HOMO dan toko LESBI Ada gitu? Iya iya Maksudnya orang-orang yang HOMO masuk ke situ? Iya suka gitu Suka gitu Apa klub atau gimana? Klub atau gimana? Bukan klub itu bar Bar gitu Jadi bisa ketemu sesama HOMO gitu Iya gitu Jadi punya percaya diri guys Iya iya gitu Emang jadi kalau Kamu pernah ketempat kayak gitu? Iya pernah Pernah sama teman Sama teman Teman kamu HOMO juga? Bukan Sama teman kamu LESBI juga? Enggak Oh Jadi toko atau klub atau bar itu Yang HOMO sama LESBI beda? Berarti Maksudnya yang cowok-cowok Yang cewek-cewek gitu LESBI itu kan cewek bedanya Iya Nah kalau cowok Itu bar nya beda gitu? Bar nya beda Bar nya beda? Mungkin ada juga yang macam-macam mix Oh gitu ada juga Yang pernah kamu kunjungi itu yang mana? Yang HOMO Yang HOMO Cowok sama cowok? Iya Oh yang Udah apa? Apa? Ehm Bajunya cewek gitu Gimana bilang? Itu udah BANCI kali ya? Bukan BANCI Bukan BANCI Mereka suka Cowok Oh gitu Lalu BANCI Lalu BANCI apa ya? BANCI BANCI Apa yang beda ya? BANCI BANCI itu kan Si HOMO itu Itu Apa ya? Namanya Suka sesama jenis gitu Kalau BANCI kan belum tentu suka sesama jenis Enggak sih Kalau BANCI suka Apa? Kalau Kami BANCI Kami suka cowok Iya Atau cuma Apa? Pergerakan Kalau BANCI itu kan cuma pergerakan gitu loh Jadi Sifatnya itu loh Sifatnya Sifat aja ya Kalau HOMO itu suka sesama jenis Suka gitu loh Aku suka sama kamu Jadi Dia udah gak punya perasaan suka sama cewek gitu Gak ada Dia lebih suka sama cowok Kalau BANCI itu pergerakannya gitu loh Oh jadi itu HOMO Berarti HOMO Dia suka sesama cowok Enggak, tiba 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 perginya Yang pernah pergi Dia suka sama cowok gitu Iya Berarti mereka juga perginya kapol Tapi cowok sama cowok Iya Ngeri juga gak? Gue belum pernah guys Soalnya dari dulu gue ngeri banget Sama BANCI Jadi Kalau gue sampai ke klub Atau bar yang cowok Sama cowok itu Geli gue Lalu Lalu kita pergi ke bar itu Ya Apa Sama 2 cowok Dan 2 cewek Pergi ke sana Tiga cowok ya Tiga cowok Dua cewek Ya Itu apa Perlainan 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 itu HOMOKA Ganteng banget Apa Cowoknya Apa Satu Satu Tumai itu Ganteng Ganteng banget Tapi Perlainan itu Gak suka gini Gak suka yang ganteng ini Yang ganteng ini Kenapa? Mereka suka lebih Apa Yang maco gitu Yang maco Iya Gak bener-bener Ganteng gitu Oh dia Ngobrol gitu Ngomong Iya gitu Sama kamu gitu Ngeri Jadi Temen kamu itu Ganteng Ganteng tapi Gantengnya Gak apa Gak apa Gak favorit dia Gitu Tapi dia bilang Aku suka sama kamu gitu Yang gendut Oh kamu ada dua cowok Yang satu cowok Gendut Yang satu ganteng Yang satu yang gendut Gendut Sama kacamata loh Si pelayan ini Suka sama yang gendut gitu Dia bilang Ngeri guys Gue gak berani kesana serius Yang gini Gendut 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 Kamu udah berapa kali Ketempat kayak gitu Cuma satu aja Masih bokusan Anah lagi gak Ya Kalau sama kamu Ya oke lah Kalau aku mendingan ke bar yang lesbian deh Yang cewek suka sama saya Jadi Kalau di Jepang Terutama di kota-kota besar itu Gampang ketemu Homo sama lesbi itu Iya Ada barnya kan Ada barnya jadi gampang Ada komunitasnya juga Ada komunitasnya Mau ketemu sama kamu Di Indonesia juga ada Di aplikasi ada juga Yang suka sesama jenis itu ada aplikasi Di Indonesia Perasan ada deh Dulu waktu aku masih di Indonesia Sering juga denger masalah Homo-homo itu kan cowok suka sama cowok Di Indonesia nggak ada ya Ada, tapi malu kan? Ya mereka malu Tapi ini loh Jadi di sosial nih ya Hukum sosial di Indonesia itu Cowok suka sama cowok itu nggak boleh Cewek suka sama jenis itu juga nggak boleh Malu itu Itu bukan hal yang biasa Jadi kalau di umum itu jadinya dijauhin orang loh Kalau di Jepang gimana? Itu udah biasa gitu? Udah biasa? Kamu punya teman yang kayak kita juga? Ya yang itu udah nikah sama Yang apa? Benci Eh nikah sama Bentar Teman teman aku kan cewek Cewek nikah sama cowok Tapi cowoknya banci Jadi Gimana ceritanya? Kuihatannya cowok kan? Tapi hatinya cewek gitu Oh ini kompleks banget guys Teman kamu cewek? Iya Dia lesbian Dia nikah? Iya nikah sama cowok Tapi cowoknya cowok banci Yang sifatnya cewek gitu Jadi lesbian Jadi lesbian Oh my god guys Gimana dirangin? Nikah sama cowok Tapi cowoknya ada Ada apa? Ini kompleks banget guys Ini masalahnya kompleks banget Itu teman kamu? Iya Berangkatmu? Eh dari SD Dari SD? Iya Oh orang Jepang? Orang Jepang sih Dia nikahnya sama? Cowok Cowok orang Jepang juga Gila guys Jadi gak apa-apa kan? Gimana menyebabkan? Oh iya Bentar Cewek sama cowok Bentar Bentar Itu teman sekolah kamu? Iya Ada teman kerja atau yang Yang lain gitu Yang homo atau lesbi gitu Atau teman sekolah atau apa Yang lain Ini baru satu loh ya Baru satu Cewek nikah sama cowok Tapi cowok itu punya sifatnya Sifatnya cewek Jadi ya Sifatnya sebut banci gitu Jadi mereka nikah Iya Jadi aturan di Jepang itu Jadi gak ada masalah ya? Gak ada masalah Karena cewek nikah sama cowok Iya Ya Cuma yang lain Itu orang asing Jadi Orang asing? Orang Thailand Oh Thailand biasa Orang Thailand Dan orang China Orang China Nikah? Bukan Maksudnya? Lesbi Lesbi tapi cuma pacaran aja Oh pacaran aja Orang Jepang Eh orang Thailand Sama orang China Bukan Orang Thailand Sama orang Thailand Orang Thailand Orang China Sama orang China gitu Oh gitu? Cewek ya? Cewek? Ya cewek Pacaran aja? Ya pacaran aja Belum menikah Belum menikah Baru ingat gitu? Ya orang Jepang Orang Jepang Orang Jepang Cewek ya? Cewek Nikah sama orang Thailand Cewek Ya itu Jadi nikahnya di Jepang? Nikah nggak ya Nikah atau cuma pacaran aja Aku belum tahu Belum pasti gitu? Belum pasti Sekarang mereka ada di mana nih? Di Tokyo Di Tokyo? Ya Coba kita kontak aja Kita tanya-tanya sama mereka Ya Oke Jadi kalau di Jepang itu Secara hukum sosial ya? Itu boleh nggak sih? Homo atau lesbi itu Suka sesama jenis itu boleh nggak? Di Jepang nih? Di sosial kan? Ya bisa bisa Boleh? Boleh Jadi nggak malu gitu? Itu tergantung mereka Tergantung mereka Ya tapi nggak malu mungkin Masyarakatnya gimana? Menjauh nggak? Kamu punya temen nih sekarang Punya temen lesbi Kamu menjauh nggak? Nggak Nggak biasa aja Kalau di Indonesia Agak ngeri-ngeri sedep ya? Oh gitu Kalau di Jepang Bisa nggak sih? Nikah sesama jenis? Oh nggak ya Nggak bisa Nah ini hukum pemerintahnya nggak boleh? Nggak boleh Belum boleh Belum boleh Cuma bisa tinggal bareng gitu? Ya gitu Atau mereka ke Thailand dulu nikah gitu kan? Baru pulang lagi Harus ganti apa ya? Nasionalitas ya? Ya nggak boleh Karena di Jepang itu nggak bisa ya? Nggak bisa Walaupun ke luar negeri Mau nikah di luar negeri Tetep aja kan nikahnya harus lewat Ini ya kedutaan besar Jadi nggak boleh Ya Oh Baham Ngeri Oh Kamu takut nggak sama yang Apa Yang apa Bancing gitu? Takut nggak? Nggak takut Nggak takut ya? Biasa aja ya? Saya takut SD Temennya yang begitu kan? Yang apa Lesbi ya Yang Sifatnya Bener-bener cowok Oh Ya seperti temen cowok gitu Oh gitu Tapi Waktu Apa Eh Scrutrip Ya Kita Mandi bareng kan? Oh Jadi Dia Dia malu gitu Oh jadi Dia cewek Hatinya cowok Iya Jadi kalau mandi bareng sama cewek Dia malu gitu Iya gitu gitu Dan dia Apa Confess terus ya Apa Aku suka Sama Tumang aku gitu Tumang akunya cewek ya Jadi ya Sebenarnya Itu teman sekolah kamu SMP atau SMA? SMP SMP SMP? Bukan SD SD Chewok se Geri guys Gila Hahaha Tapi mereka 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 bener-bener Ya Kelihatannya bahagia loh Ya Tetesnya Banyak Aku lihat Jadi Ada Apa ya Cucu? Bukan cucu Anak Mereka Mereka punya anak? Ya ya Udah 2 anak Bentar Cewek Cewek sama cowok kan Yang tadi Yang nikah di Jepang itu Tapi sifatnya Sifat cewek gitu Ya Mungkin cuma sifatnya doang kali Kayak Kayak Banci gitu Padahal dia mah tetep Maco kali Ya Maco Maco sama Kajamata Kajamata lagi Bentar Kok kamu tahu Mereka itu Apa ya Si cowok itu Kayak Banci Bukan banci Ya Kamu tahu Ya Karena Cuma aku udah Nulis-nulis Tentang itu Nulis di mana? Nulis di Facebook Oh gitu Jadi orang-orang pada tahu gitu? Ya Semua Semua tahu Ya Nulis apa? Maksudnya apa yang ditulis? Apa yang tulis? Apa? Kalimat apa yang ditulis Aku bisa tahu Jadi itu banci Oh Jujur? Mereka Cuma nulis-nulis aja Aku kan suka Barak-barak-barak-barak Oh gitu Ya Suami-suami aku yang begitu Alalala Jadi teman kamu yang cewek Si istrinya itu Nulis di Facebook Ya gitu Suami aku Apa Sifatnya kayak gini Gitu Bukan Begitu detail Tapi ya Ada yang gini Oh gitu Jadi tahu Kalau jalan-jalan di Tempat biasa gitu ya Ya gitu Tahu gak kalau ternyata orang ini keliatinnya kayak homo Orang ini keliatinnya kayak lesbian Tahu gak? Bisa tahu gak gitu Kalau jalan gitu kan Ketemu di jalan gitu Ya tahu Karena mereka apa Gimana bilang gini Oh pegangan tangan gitu Ya 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 Yang begini dong Itu cara Cara pacaran kan Kalau Kalau begini yang biasa Biasa Bener-bener apa Apa Dukat gitu Oh gitu Kalau kalau gitu udah jadi Udah sempurna Ya Gitu kan Jadi gini guys Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi juga Gue gak tahu juga kan Kalau kayak gini Berarti mereka pacaran gitu Atau jangan Yang suka Sesama jenis lah gitu ya Ya gitu Kalau sama cowok kayak gini ya Geli ya Asli gue ngeri banget Tapi ya aku benar ya Kalau cewek sama cewek Udah pasti mereka lesbik kayak gini Kalau Kalau gini Ya biasa Kalau gini Ya juga aneh Kenapa kayak gini Teman kayak gini Jalan bareng gitu kan Ya Oke Kamu pernah Lihat cewek sama cewek Ciuman gitu pernah? Ciuman? Iya Enggak pernah Kalau cowok sama cowok Enggak pernah Kalau menurut gue Kalau cowok sama cowok ciuman Itu pasti homo guys Kalau cewek sama cewek ciuman Itu pasti lesbian Itu pun di hatang Ternyata loh Oh kayak gitu Kayak gitu Itu Gue udah dapet Apa namanya ya Dapet pandangan baru lah Tentang Homo dan lesb Gitu Pandangan baru Wawasan baru Tentang Suka sama jenis Di Jepang gitu Ternyata Itu hal yang lumrah Jadi banyak Banyak juga Orang Jepang Yang punya sifat kayak gitu ya Ya ini agak susah juga Sebenarnya ya Kalau menurut pribadi gue itu Jadi Menurut pribadi gue itu Kita gak harus jauhin orang-orang kayak gitu Hmm Karena kenapa Bisa aja mereka terlahir kayak gitu Kasian kalau kita jauhin kan Iya Makanya Kalau kayak gitu sih Eee Ya kalau jadi temen-temen aja Tapi kalau Orang-orang Indonesia kan Pikirannya itu bisa nular ya Itu bisa Bisa jadi bisa enggak Gue gak tau juga Kalau seandainya emang hiya Ya Batas kita harus dijaga gitu Jangan terlalu deket gitu loh Oh iya Dua meter Aku pribadi sih Ya Masih ngeri-ngeri setep ya Kalau ketemu Orang yang suka selama jenis Oh gitu Mungkin kena cewek sama cewek ya biasa aja Biasa? Ya cewek sama cewek Ya biasa aja mungkin ya Belum tau kan Belum tau sih emang kayak gimana mereka Cewek yang kawaiikan kau Iya iya Kalo? Oh yang Cewek tapi maco gitu Iya Dan Ibu-ibu gimana? Eee Kimoshiorin ya Di Jepang Ya hukum sosialnya Mereka ya biasa aja Enggak jauhin juga Contohnya Contohnya mereka kan punya Apa Ada barnya di kota-kota besar gitu ya Ya ada Ada komunitasnya Berarti kan emang Eee Diakui Hal-hal punya Orang-orang kayak gitu Tapi jangan dijauhin maksudnya ya Jangan dijauhin Mengakui Iya mengakui Tapi Tapi secara hukum mereka gak boleh nikah Iya Ya Kayak gitu aja sih ya Berarti mereka cuman Tinggal bareng gitu Terus menerus Tidak punya anak Gak punya anak Bisa loh Cuman Bukan titip Tidip Titip Titip anak Titip anak Anak Ngambil anak maksudnya Ya gitu Oh ya bisa aja ya Adopsi anak gitu guys Cuman pergi ku apa Kelurahan ya Kelurahan Ya cuman menuris Apa Aku butuh anak gitu Ya Kembali lagi ini adalah pendapat pribadinya Syacho Bisa aja orang lain punya pendapat yang berbeda gitu Tapi kan dia orang Jepang Ya Biasa loh Biasa aja Enggak ngeri Enggak ngeri ya Enggak ngeri Enggak ngeri Enggak ngeri Enggak jauhin juga ya Oke guys sampai sini dulu video kita kali ini guys Thanks for watching and see you guys again soon Bye 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 Jempatan apa? Sungai Rakawa bukan Jempatan Jempatan itu Oh Jempatan itu Ya Jempatan di Tokyo Oh dia tuh Mana mana Ada lampunya tuh Oh sini Yay Yay